Halo semuanya kembali lagi bersama saya aku Ciki gaming di video kali ini kita akan membahas cara mengatasi layar hitam ya Nah disini atau biasa disebut dengan black screen ya Nah apalagi setelah update ya karena ini baru saja update jam 11 tadi ya siang nah disini pasti banyak yang terkena black screen Nah tidak usah lama-lama langsung saja kita ke tutorial ya Nah disini pertama kita keluarin game mobile-nya dan hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus download aplikasi jarchiver ya ini kalian bisa download di Playstore secara gratis ya Nah setelah kalian download kalian masuk saja ke dalam aplikasinya nah disini kalian masuk ke folder yang namanya Android ya folder Android lalu kalian masuk kembali ke folder yang namanya data Nah setelah itu kalian Scroll saja ke bawah cari komp titik mobile Legends nah kalian Scroll lagi ke bawah cari komp titik mobile Legends Nah kita masuk setelah itu kalian masuk ke folder yang namanya file ya file Nah setelah itu kalian masuk kembali ke folder yang namanya Dragon 2017 nah disini kalian masuk kembali ke folder yang namanya aset Nah kita masuk kembali nah disini kalian Scroll lagi lagi ya ke bawah dan cari yang namanya folder versi nya yang paling bawah Nah disini kita klik kembali nah disini kalian masuk kembali ke folder yang namanya Android Android Nah disini kalian langsung hapus saja revision nya Nah kita hapus selanjutnya versi nya juga kalian hapus saja seperti itu Nah setelah kalian sudah hapus kalian back saja kembali lalu back lagi ya Nah disini otomatis kita masuk ke folder aset kembali kalian ke atas saja dan cari namanya folder komlip ya di atas dokumen nah komlip kita masuk kembali ke folder komlip Nah disini ada dua am 68 min V8a dan ame abi V7a nah disini jangan salah hapus ya kalian harus hapus yang V8a ingat V8a nah disini kita tekan yang lama lalu kita klik hapus yang V8a ingat ya Nah lalu kalian klik ya sudah saja nah disini kita tunggu sampai selesai nah bentar ya setelah itu kalian langsung masuk kembali ke dalam game mobile Legends nya nah ini udah kelar ya selanjutnya kalian coba lagi masuk ke dalam game mobile Legends nya nah disini otomatis seperti kayak update kembali ya nah update dikit lah ya Nah disini kita udah masuk ya keluarin lagi kita ulang lagi ya kita reload lah ya kita masuk kembali nah biar dia loading kembali kembali nah ini 100% caranya berhasil ya Nah disini kita langsung masuk ke dalam lobinya saja Hai nah disini kita sudah masuk ke dalam lobi ya dan disini tidak download data sama sekali nah disini berarti kita download data di loading tadi aja ya loading sebelum masuk ke lobi ya Nah disini pun dia sudah full semua jadi kita aman datanya nah cukup sekian video dari ini bye